Halo semuanya, jumpa lagi dengan sahabat sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dukung kami dengan subscribe yang belum subscribe Tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi Like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat Bahasan kita tentang poin C Yaitu melaksanakan prinsip-sinsip kedalatan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kemudian yang nomor 1 Yang pertama adalah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia Adalah sebagai berikut Yang pertama adalah demokrasi parlementer tahun 1945-1959 Sesuai dengan Undang-Undang Demokrasi Indonesia dengan Kabinet Presidensial Namun dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 Berubah menjadi demokrasi parlementer Begitu pula dengan kurun berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sekarikat 1949 Sebagai negara bagian tetap menggunakan demokrasi parlementer Menjadi negara bagian kemudian banyaknya perdana menteri dan sering-sering ganti perdana menteri Sehingga terjadi sesuatu yang tidak efektif Maka segera dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno Isi Dekret Presiden adalah sebagai berikut Presiden 5 Juli 1959 yang pertama Pembubaran Badan Konstituante Kedua memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 Dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Ketiga pembentukan Majelis Pembangsaan Rakyat Sementara atau FRS Kemudian keempat pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS Nah ini contohnya tentang Dekret Presiden Ya isi Dekret Presiden Selanjutnya adalah demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 Periode ini sering disebut juga dengan Orde Lama Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dengan sistem demokrasi terpimpin Saat kerahitan yang dipimpin oleh Himmaki Bijasaan adalah Pemuasa Tanwara Kilan Dipimpin ini diartikan terpimpin Sehingga pusat kekuasaan di Presiden Sehingga semua diatur oleh Presiden Sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Penyimpangannya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah Presiden mengangkat anggota MRS berdasarkan penetapan Presiden Kemudian dua Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 Karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960 Dan Presiden membentuk DPR-GR pada tanggal 24 Juni 1960 Padahal DPR itu adalah hasil pemilu yang sah Lakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara Berdasarkan pendapat Presiden Nomor 9462 tanggal 5 Maret 1962 Yaitu Ketua MPRS, Ketua DPR-GR dan Wakil Ketua DPR-GR mendapatkan kedudukan sebagai menteri Pengangkatan Presiden seumur hidup Melalui TAP MPRS nomor 3 1963 Kemudian penyimpanan politik luar negeri Di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis Dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat Nah ini melanggar daripada undang-undang atau politik Indonesia bebas aktif Presiden membubarkan Partai Masumi dan Partai Sosialis Indonesia Yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Tidak memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia Yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai Pancasila Jadi Partai Masumi itu karena tidak menjadi nasakom Maka dibubarkan Sedangkan yang PKI yang bertentangan dengan Pancasila Malah dibiarkan Nah itulah penyimpanan-penyimpanan waktu order lama Karena penyimpanan-penyimpanan itu Maka terjadilah demo Ya tuntutan-tuntutan yang dikenal dengan Tritura Tiga tuntutan rakyat Yang isinya adalah Bubarkan PKI Kemudian bersihkan kabinet Dari unsur-unsur PKI Dan turunkan harga Atau perbaiki ekonomi Nah ini isi Tritura Atau tiga tuntutan rakyat Nah ini dilihat Ini gambar demonstrasinya Demonstrasinya ya Yang selanjutnya yang C adalah Demokrasi Pancasila 1966-1998 Yang disebut dengan Orde Baru Yang bertekad melaksanakan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara murni dan konsekuen Yaitu yang kita kenal dengan Orde Baru Ya Kemudian Keunggulan demokrasi Pancasila Yaitu mengutamakan pengambilan keputusan Dengan musawara Mufakat Dalam semangat kekeluargaan Kemudian mengutamakan Keselarasan dan keseimbangan Antara hak dan kewajiban Serta kepentingan pribadi Dan kepentingan umur Orde Baru Lebih banyak melaksanakan Demokrasi Sesuai dengan demokrasi Pancasila Murni dan konsekuen Kemudian selanjutnya adalah Lebih mengutamakan Dan kepentingan Dan keselamatan bangsa Di atas kepentingan Pribadi dan Gunungan Nah itu Pelaksanaan demokrasi Pancasila Perlu dibahami ya Dan dicatat Biar ingat Walaupun banyak nilai positifnya Dalam masa order baru Tetapi karena kekuasaan terlalu lama Maka banyak penyimpangan Contohnya seperti KKN Atau korupsi-korupsi dan nepotisme Yang merajalela Periode Pancasila Masa reformasi Ya Tahun 1998 Sampai sekarang Demokrasi ini berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Dengan menyempurnakan Pelaksanaannya Dan perbaikan Peragian Peraturan yang Tidak Demokrasi Kemudian sekarang Bahasanya adalah Sukses Atau gagalnya Suatu Transisi demokrasi Sangat tergantung Yang pertama adalah Komposisi elit politik Ya Polit-politik itu Bagaimana Akan menentukan Rakyatnya Kemudian Desain Institusi politik Kemudian Kultur politik Atau perubahan Sikap terhadap Politik Di kalangan Elit Dan non-elit Kemudian Peran Masyarakat Madani Ya Jadi demokrasi Pancasila itu Ada Kelemahannya Penyimpangannya Dari sejarah itu Bisa diambil Hikmahnya Untuk perbaikan Kalian Saat ini Ini ya Hikmahnya Hikmahnya Terima kasih.